Hai teman-teman di rumah, selamat datang di channel ku Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengecek magnetic clutch AC ini apakah berfungsi atau tidak Bagian ini sangatlah penting agar kompresor ini bisa berputar saat AC kita nyalakan Magnetic clutch ini berfungsi jika sensor termostat yang ada di dalam mobil ini mendeteksi suhu kurang dingin ini akan terus hidup Dan jika suhu sudah sesuai dengan keinginan maka magnetic clutch ini akan dimatikan Nah disini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan tesnya ya apakah ini masih berfungsi atau tidak Caranya itu simpel sekali, kita hanya perlu mencari jalur kabelnya ya Kabel ini itu dialiri aliran positif ya jika kodenya ini aktif Nah karena harganya ini cukup mahal jadi teman-teman bisa mengeceknya sendiri ya jika AC teman-teman di rumah dalam kondisi rusak Nah untuk mengeceknya disini saya hanya memerlukan sebuah kabel yang nantinya saya sambungkan ke arus positif Aki Arusnya disini ya ini positif Nah dan disini ada sebuah jalur ya ini saya copot dulu Nah ini akan saya sambungkan ke kabelnya dulu Nanti akan saya sambungkan dulu Nah disini saya akan pasang kabel ini ke positif dulu Nah sekarang saya sudah menyambungkan kabel ke arus positif Aki Dan saya akan menyambungkannya ke sini Ke bagian ini ya yang menuju magnetic loop Nah lihat Nah teman-teman bisa melihat kalau disini ada bagian yang tertarik ke dalam Karena efek dari magnet Nah ini saya aktifkan Biar terlihat lebih cekat Nah ini Nah ini menunjukkan jika magnetic cloud yang ada di kompresor itu masih berfungsi Jadi jika AC rusak kita bisa mengecek bagian lain Mungkinkah di bagian termostat Bagian kebocoran atau bagian innya Nah jika video ini berguna dan bermanfaat Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya Terima kasih Terima kasih